Pemerintah berencana melanjutkan proyek kereta cepat hingga Surabaya. Dengan hadirnya kereta cepat ini, Jakarta ke Surabaya bisa ditempuh dalam waktu 4 jam. Saat ini, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tengah dikebut penyelesaiannya oleh PT Kereta Cepat Indonesia-Cina, KCEC. Lantas, apa kata KCEC soal proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya ini? Rencana pengembangan terasa memang ada, namun hingga saat ini fokus kami adalah penyelesaian konstruksi dan persiapan operasional KCEC-JB di tahun 2023, katanya kepada DETIKOM, Minggu, 30 Oktober 2022. Rencana pembangunan proyek kereta Jakarta-Surabaya sebelumnya diungkap Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Badi Karya menyampaikan, dengan hadirnya kereta cepat maka Jakarta-Surabaya bisa ditempuh dalam waktu 4 jam. Perencanaan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya ini sendiri tengah disusun. Rencananya, kereta cepat Jakarta-Surabaya akan melintasi sejumlah kota. Kita kawal benar kereta cepat ini. Konsep perencanaannya sedang dilaksanakan sama-sama, karena nggak mungkin tanpa PU kita jalanin. Jadi rencana itu Jakarta, Karawang, Bandung, Kertajati, Purwokerto terus Jogja, Solo, Madiun, Surabaya 4 jam, jelasnya dalam acara Seminar Nasional, Sustainable Smart Transportation, Kamis, 27 Oktober 2022, lalu. Rencana pembangunan ini juga dibenarkan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan. Bahkan, Luhut memberikan kode keras dengan mengatakan jika sudah nyaman kenapa harus ganti untuk investor yang akan menggarap proyek tersebut. Sebagai informasi, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang sekarang berjalan digarap PT Kereta Cepat Indonesia-Cina, KCEC. Mengutip situs resmi KCEC, perusahaan ini merupakan patungan antara konsorsium BUMN melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia, PSBI, dan konsorsium perusahaan perkereta apian Cina melalui Beijing Yawan HSRK LTD, dengan bisnis utama di sektor transportasi publik dengan skema Business to Business, B2B. Jakarta Duta Besar Republik Cina untuk Indonesia-Lukang mengatakan persoalan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung-KCJB sudah didiskusikan antara seluruh stakeholder terlibat. Sebenarnya, seluruh permasalahan sudah didiskusikan antara kedua negara, Indonesia dan Cina. Baik dengan pemerintah maupun perusahaan, termasuk perusahaan konstruksi, ujarkan seperti dikutip, Sabtu 29 Oktober 2022. Dia menjelaskan, sejumlah permasalahan yang bermunculan sepanjang tahun ini telah diselesaikan melalui pertemuan bilateral antara Indonesia dan Cina. Termasuk, persoalan besar seperti pandemi COVID-19 dan masalah geopolitik. Menurut Luhut, perhitungan biaya pembengkakan, cost overrun, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung-KCJB, sudah diselesaikan. Kereta cepat saya kira bagus cost overrun kita sudah selesaikan, ujarnya. Dia mengungkapkan bengkaknya biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung-KCJB, terjadi akibat kerusakan tanah pada jalur kereta. Akibat goyangnya tanah, jelas Luhut, sebanyak tiga terowongan menjadi terganggu. Luhut juga menampik adanya perbedaan angka cost overrun antara pemerintah Indonesia dan Cina. Sebagai latar belakang, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP, awal tahun ini menemukan bahwa cost overrun proyek kereta cepat mencapai 1,1 miliar as dolar. Sementara itu, PT Kereta Api Indonesia, Persero, selaku lead konsortium, memprediksi kisaran cost overrun mulai dari 1,1 miliar as dolar sampai dengan 1,9 miliar as dolar. Selaku pemegang saham KCC, kedua negara yakni Indonesia dan Cina memiliki kewajiban untuk membayar biaya tersebut. Adapun, kepemilikan saham Cina di KCC sebesar 40 persen, sedangkan Indonesia sebesar 60 persen. Pembiayaan proyek juga mengandalkan pinjaman selain ekuitas KCC. Sekitar 75 persen nantinya akan bersumber dari pinjaman ke Cina Development Bank, CDB. Terima kasih. Pembiayaan proyek